Terima kasih Namun kami juga memberikan bantuan kepada masyarakat yang secara mandiri mereka melakukan baik tenda maupun makanan maupun bahan makanan mereka ada yang memasak sendiri gitu. Nah kemudian yang berikutnya kami mengerahkan kurang lebih 442 personil Tagana ini dari seluruh ada Jawa hampir semuanya tapi ada dari Lampung juga mereka membantu. Nah kemudian dengan staff dari Kemensos, staff Kemensos ini bukan hanya yang ada di pusat tapi di seluruh balai, 13 balai sentra yang kita dorong mereka ke sana mereka ngomandani di dapur-dapur umum. Nah berikutnya kurang lebih sampai dengan hari ini kurang lebih kita sudah mengeluarkan 20 miliar sekian. Nah kemudian berikutnya kita masih terus membantu membentuk memasang tenda dan membentuk dapur umum karena kita rata-rata sehari itu ada memberikan bantuan permakanan 27.000 sekian. 27.890 porsi rata-rata kita membuat. Nah kita masih membuat apa namanya dapur-dapur umum baru yang hari ini tadi masih gerak untuk membentukan itu. Nah karena alasan-alasan itu maka kemudian saya putuskan pada hari ini kita membuat dapur umum di Jakarta dan Bekasi. Karena saya khawatir kalau semakin banyak pengungsi di sana kebutuhan misalkan untuk bahan baku misalkan kayak ayam apa, telur itu terbatas. Karena itu kita akan bentuk satu di sini dapur umum di makam pahlawan yang satunya di Bekasi, di Balai Pangudilur Bekasi. Nah itu setelah jadi maka kita akan kirim ke sana dalam bentuk lauk pauk. Sedangkan nasinya itu akan kita masak di sana. Karena tadi ada diskusi bahwa kalau nasi kita masak juga di sini takutnya nggak enak sampai di sana. Jadi karena itu di sana tetap masak nasi namun lauk pauk akan kita supply sebagian dari Jakarta dan Bekasi. Karena itu tadi dengan alasan bahwa kita khawatir kebutuhan makanan di sana tidak bisa kita penuhi. Nah kemudian kemarin teman-teman mungkin banyak ada yang di sana, jalanan itu macet. Karena selain banyak yang memberikan sumbangan datang sendiri ke sana, sehingga kita kesulitan untuk bergerak terutama ambulans-ambulans ini. Yang dibutuhkan cepat gitu. Nah karena itu saya berinisiatif untuk kita membuka posko mulai besok Sabtu di sini untuk menerima bantuan. Bukan balik dalam bentuk barang maupun dalam bentuk uang. Nah itu bisa kalau uangnya untuk ini bisa dimasukkan di sini. Nanti kita akan bantu di, saya perlu sebutkan ini. Nanti aja ya, saya bagi aja ya. Apa namanya, bisa masuk di sini. Sehingga mengurangi beban karena yang di atas gunung ini jalannya makin lama makin kecil. Pertamanya agak lebar, nyempit, 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 semakin di atas semakin cempit. Nah ini teman-teman pun kemarin memberikan bantuan, sekarang kita cari mobil yang kecil-kecil untuk bisa nyampe di sana. Nah karena kalau sudah persimpangan itu sudah sulit sekali gitu. Nah itu, itu nah kemudian kita juga bukan hanya memberikan bantuan. Kemarin kita kirim kain kafan juga, kain kafan kemudian ya tenaga medis yang kita punya. Saya juga minta bantuan dokter Andreas untuk mengirim tenaga, membantu tenaga medis. Karena poskop pengungsian kita itu juga kadang-kadang, apa namanya, karena rumah sakit penuh. Sehingga mereka dipulangkan, sebetulnya belum sembuh betul gitu. Nah ini yang sekarang kita lagi koordinasikan untuk bagaimana dokter ini bisa dokter yang kita miliki, supaya tidak bebani rumah sakit, karena rumah sakit di sana sudah, apa namanya, sudah over gitu. Nah itu dokter kita akan berkeliling, karena jadi teman-teman kita juga ngerawat, kemarin ada yang meninggal di pengusian begitu, ya kita ngerawat untuk sampai pemulacaraan jenazah seperti itu. Juga melahirkan, jadi kita punya bayi, ada berapa? Tiga, empat bayi lahir selama pengusian ini. Itu kira-kira teman-teman adalah. Baik, ada yang ditanyakan? Ya, silakan Mbak. Tes. Selamat siang, Mbak Mensah. Saya diri dari Ident Times, ingin tanya, Bu, bagaimana dengan penyaluran bantuan di daerah yang terisolir sejauh ini, bagaimana? Dan juga kendalanya, Bu, selama penyaluran bantuan Ibu di sana itu apa saja? Dan juga untuk dapur umum ini di Jakarta dan di sana, ini untuk rencana jangka pendeknya akan berapa lama, Bu, didirikan? Terima kasih. Untuk dapur umum, kita tidak tahu sampai kapan, ya Mbak, Mbak. Kita tidak tahu, nanti ada saatnya kita harus cabut. Kalau di Majene itu sampai satu tahun kita buat. Ya, jadi ada Semeru itu 6 bulan, 7 bulan apa 6 bulan? 7 bulan. Jadi nanti tergantung pengungsian itu, ya. Saya tidak berani bilang sekarang, karena nanti kita akan lihat, terutama penanganan untuk pemulihan kembali, hunian tetap mereka. Jadi, kalau mereka tidak ada tempat terus kemana, gitu. Nah, ini adalah salah satu tadi saya dikirimi staff saya. Jadi ini jalan dia di pematang sawah begini. Jadi mereka masuk-masuk ke sini sampai. Karena ini bedanya dengan beberapa daerah yang gempa dan sebagainya sebelumnya, yang ada di luar Jawa, itu beda. Karena di Cianjur ini rata-rata halaman mereka kecil-kecil. Sehingga kemudian kita harus cari tempat yang lapang, yang bisa memungkinkan untuk mereka bisa membuat tenda. Nah, kadang ada di tepi empang, kadang juga tidak layak, saya pun juga tidak. Sebetulnya tidak, tapi tidak ada tempat. Kalau teman-teman tahu hari pertama saya ada di sana, hari pertama mereka tidur di jalan. Mereka ada tidur di jalan. Nah, ini kan tidak mungkin kalau tidur di jalan. Terus, karena kan akses itu, juga akses ambulans dan sebagainya. Seperti itu. Jadi kita masuk-masuk seperti ini, teman-teman itu. Sekarang kita nyisir. Jadi setiap tadi posko itu, bukan hanya dia untuk dapur umum, tapi dia nyisir sekelilingnya. Jadi ini bantu, contohnya, ini bantu pemasangan tenda di tim dan warga mendirikan tenda seberaga guna. Ini terus setiap hari bergerak seperti itu. Jadi masang tenda di tempat warga yang tendanya tidak layak atau tempatnya belum sepenuhnya memadai. Meskipun yang kita bantu pun ya jauh dari memadai, karena jumlahnya sangat banyak dan apa namanya, dan sprawl, nyebar di mana-mana. Itu yang salah satu juga menyulitkan untuk, apa namanya, untuk pergerakan. Hari ini kita akan gerahkan semua kendaraan operasional kita di ke sana untuk membantu ke yang kecil-kecil ini. Karena sudah tidak bisa kita angkut. Kalau kemarin awal kita mengangkut pakai truk, sekarang tidak bisa. Jadi kita nanti di posko, di poskonya Dinas Sosial Cianjur, kemudian setelah itu kita bagi kecil-kecil baru ke lokasi-lokasi tadi. Sudah kita packing, sudah kita packing untuk tadi empat, satu keluarga, satu keluarga gitu. Kita pack empat-empat gitu. Sehingga kalau mereka ada yang minta, bukan jarah itu sebetulnya mereka butuh. Karena mereka tidak berani masuk rumah. Itu kemudian kita bagi, langsung kita bagi seperti itu. Seperti itu kira-kira. Berarti dapur umumnya masih tetap ada di sana kan? Dapur umumnya tetap. Nanti sampai, nanti Pemda atau masyarakat ngomong tidak gitu. Kayak di Majene itu kita cabut satu tahun berapa bulan gitu. Seperti itu. Jadi ada 16 posko dan 16 dapur umum yang tetap di sana. Yang dapur umum di sini untuk membantu proses dan memudahkan distribusi. Kira-kira seperti itu. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada. Ada. Terima kasih teman-teman. Ada, ada Bu. Oh, ada. Perkenalkan Bu, saya Taufik dari Kompas TV. Sebelumnya kan sempat ada video viral tentang warga yang menghadang penyeluruhan bantuan. Palingmu bertanya apakah Kemen Sos menghadapi kesulitan tersebut? Terus ada tanggapan atau keimbauan agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi seperti itu? Agar terdistribusi secara merata. Jadi pengalaman saya sebetulnya, sebetulnya itu karena begini, kita punya pos misalkan ya, kita punya pos di sini. Nah di jalan itu sebetulnya banyak warga pengungsian itu. Nah itu yang sekarang kita sisir. Jadi mereka yang menghadang itu rata-rata mengungsi mandiri. Dia enggak mau ninggalkan rumahnya, kemudian dia buat tenda. Sekarang kita sisir, bahkan kita berikan tenda, kita bentuk. Kalau dia bisa masak kita bantu bahan makanan, mentah mereka masak sendiri. Seperti itu cara yang kita lakukan. Memang waktu di awal itu kan kondisinya panik. Sehingga mungkin masyarakat juga takut, saya bisa makan enggak karena rumahnya robo semua begitu. Nah karena itu, ini kita pastikan bahwa kita tidak akan mencabur dapur umum sebelum memang kondisinya itu stabil, supaya masyarakat tenang. Nah kemudian kita akan bantu. Memang sekarang kita cari ini tadi, salah satunya yang masuk ke sawah-sawah itu kita ikuti. Kesana ya kita bantu begitu. Jadi kemarin dia cerita, bu tangki air kita di hadang warga. Dia memang enggak ada air, putus air itu. Jadi akhirnya coba kita, sudah kamu beli tangki kecil-kecil gini banyak, sudah kita kasih tandun itu nanti kita isi supaya tidak rebutan. Seperti itu. Seperti itu kira-kira ya. Baik, ada lagi teman-teman? Cukup, nanti ini juga bukan press conference terakhir, jadi nanti kalau ada itu update nanti akan. Ya nanti kalau kita ada update, saya akan update. Tapi yang jelas tadi yang saya sampaikan, nanti kalau di kita mulai ada pengumpulan, daripada kesana nanti mobil itu, aduh saya ngatur lalu lintas segala macam kemarin itu. Karena kan kita butuh cepat nangani, ada yang melahirkan, ada yang meninggal gitu. Jadi apa namanya, mungkin sebaiknya disini nanti kita pul, kita bawa barang sekalian kesana, sekalian kita bawa barang nasi. Karena mungkin sehari dua kali, tiga kali kan. Seperti itu. Ya, terakhir. Ya tadi barang bisa uang, nanti kalau uang rekeningnya disini. Nanti ke Pak Roma, kami akan laporkan rutin untuk penggunaannya. Dan barang makanan mestinya. Barang makanan bisa, tapi macam-macam. Kemarin permintaannya ada pemper, ada baju, ada alat untuk mandi. Kemarin permintaannya macam-macam. Kemarin kita suplai itu, alat mandi, alat kebersihan diri, kemudian pakaian dalam. Seperti itu. Baik, jadi tolong dikabarkan kalau teman-teman yang ada di sekitar Jakarta mau bantu, bisa langsung bantu di lewat kami di Salemba 28. Ya, terima kasih ya. Sudah ya. Baik, terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Terima kasih ya.